KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI Menyimpan banyak sejarah di Bandung. Bapak proklamator, presiden pertama Republik Indonesia pernah menginap di sana. Ditahan tentunya. Meski tidak banyak waktu untuk menulis, Bung Karno menyempatkan waktu yang sempit itu untuk merekam semua yang dialaminya dalam bentuk surat. Surat ini bisa kita baca dalam buku fenomenal di bawah bendera revolusi. Dalam surat tersebut, Bung Karno menceritakan bahwa masuk ke penjara, semua barang yang dia bawa harus ditahan. Tidak ada yang tersisa, bahkan juga rambutnya. Rambut Bung Karno dipotong hampir botak dan tinggal dalam sel yang tidak ada fasilitasnya sama sekali. Kamar sel tempat Bung Karno ditahan masih ada sampai sekarang dan dikosongkan untuk mengenang sang proklamator. Ketika penjara yang terletak di jalan AHA Nasution ini berpindah tangan menjadi milik pemerintah Indonesia, tidak banyak bagian bangunan yang mengalami perubahan. Bahkan, fasilitas di dalamnya pun tidak banyak berubah. Karena itu, banyak sel yang tidak layak untuk ditinggali. Seperti dilansir dari detik, alasan tidak layak itulah yang sering menjadi dasar para warga binaan merenovasi selnya. 18 Mei 2013, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan fasilitas mewah di sel nomor 38, Lapas Suka Miskin. Ruangannya berukuran 2,5 meter x 4 meter yang dilengkapi dengan tempat tidur, tape, meja kerja, dan rak buku. Ruangan tersebut dihuni oleh ex-gubernur Bengkulu, Agus Rin Najamudin. Berangkat dari peristiwa ini, tim mata Nacwa ikut lusuri sel-sel di Lapas Suka Miskin beberapa hari yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Nacwa Shihab juga sempat mewawancarai para penghuni sel dengan fasilitas mewah. Malam ini, on the spot reveal akan mengungkap di balik ekspresi para narapidana kasus korupsi ini. Lembaga Permasyarakatan adalah sebuah tempat di mana untuk melakukan pembinaan secara mental maupun fisik bagi para narapidana agar siap ia kembali ke masyarakat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di sana. Nah, dari tayangan mata Nacwa dengan tema pura-pura penjara, saya melihat ada beberapa hal yang perlu dianalisa dan dapat sharing di sini untuk Anda. Lutfi Hasan Ishak dulunya merupakan ketua Partai Keadilan Sejahtera. Lutfi resmi menghuni Lapas Suka Miskin sejak 25 September 2014. Mantan anggota DPR ini dipidana 18 tahun penjara karena kasus suap sapi impor. Ini adalah ekspresi yang dapat saya analisa dari wajah Bapak Lutfi Hasan. Pada saat Najwa bertanya, kemarin Bapak dengar-dengar gak mengenai KPK yang menangkap kalapas? Gimana pendapat Bapak? Pertanyaan seperti itu dan inilah ekspresinya. Dulu, waktu masuk sini, tanpa, pada saat ia bicara mengenai tanpa, ada sebentar terhenti beberapa detik, biasa-biasa saja. Intonasinya seperti itu. Namun saat ia bicara, sebelum wajah seperti ini, beberapa kali ada kedipan di matanya. Saya tidak tahu. Rasanya sih mungkin. Enggak ya. Mata yang berkedip terus-menerus, lebih dari biasanya, ada kecemasan di sana. Ekspresi selanjutnya. Ini adalah ekspresi berikutnya dari Bapak Lutfi Hasan pada saat ditanyakan. Informasi bahwa Napi bisa mendapatkan fasilitas dengan membayar sejumlah uang. Bapak pernah dimintai, pertanyaan Najwa. Pada saat ia menjawab, saya tidak pernah. Perhatikan. Pada saat ia mengatakan saya tidak pernah, ya bagus. Alisnya naik satu. Antara jawaban dengan otot di wajah. Tidak sinkron. Alis yang naik dalam sekian detik, itu menandakan bahwa pernah ada pertanyaan tersebut. Pernah ada ke arah tersebut. Namun, ia tidak mampu dan tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Maka kalimat yang keluar, saya tidak pernah. Ekspresi selanjutnya. Selanjutnya ada Tubagus Khairi Wardana, adik dari Ratu Atul Khosiyah, mantan gubernur Banten yang juga tersangkut kasus korupsi. Pria yang akrab dipanggil wawan ini dihukum tujuh tahun penjara, karena terbukti menyuap ketua MK Akil Mohtar untuk memuluskan sengketa pilkada Lebak, Banten. Saat Nachwa Shihab mendatangi lapas suka miskin, sel wawan sedang disegel KPK. Dilansir dari akun Youtube Narasi TV, wawan diduga bukan hanya memiliki satu sel, tetapi empat sel dengan fungsi yang berbeda-beda. Berikutnya, analisa ekspresi dari Bapak Wawan. Pada saat Nachwa masuk pertama kali ke dalam kamarnya, maka pertanyaannya adalah, kemarin Bapak habis dari rumah sakit. Jawabannya, eee, kenapa mbak? Eee, menunda sekian detik. Itu mengambil jawaban. Namun, pada saat bertanya kenapa mbak, wajah yang terlihat dari beliau adalah ekspresi ketakutan. Dari mana saya tahu ketakutan? Kalau wajah ketakutan yang diperlihatkan adalah, menyatu di tengah seperti ini, kemudian naik alis ke atas, kemudian di bawah mata ada gelembung, ya, lebih membesar seperti ini, kemudian mulut ditarik seperti ini, seperti ini, jelas. Ketakutan karena pertanyaan tersebut. Ketakutan mungkin karena tidak berada di situ. Ketakutan karena banyak lampu sorot yang berada di situ. Ekspresi selanjutnya. Ekspresi lanjutan dari Bapak Wawan pada saat pertanyaan oleh Najwa. Sakit apa, Bapak? Saya sakit mengulang beberapa kali. Saya mengulang, sakit mengulang. Pada saat ia menjawab, sambil menggaruk-garuk kepala, lebih tepatnya tangan sebelah kiri, menggaruk-garuk kepala, indikasi pertama mungkin gak tahu. Indikasi kedua, bingung memberikan jawaban apa. Sehingga pada saat ditodong pertanyaan seperti itu tidak siap. Maka gerakan tubuh yang keluar menandakan bahwa kondisi tidak siap. Ekspresi selanjutnya. Mantan ketua DPR yang satu ini memang selalu menarik perhatian semua orang. Mulai dari drama tertabrak mobil saat dia harus menghadap KPK, hingga pura-pura sakit di persidangan. Nah, sekarang Setia Novanto malah pura-pura menempati sel palsu ketika Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengadakan inspeksi mendadak bersama Mata Nacua. Kemungkinan kamar asli Setia Novanto berada di dekat kamar Bung Karno. Dari hasil mikroekspresi, pejabat yang sering dijuluki papah oleh netizen ini juga terlihat pintar berakting. Ini adalah ekspresi yang paling menarik dari ekspresi yang lain yang bisa saya analisa. Perhatikan di sini, pertanyaan kepada Bapak Setnav oleh Najwa. Bapak sudah ikhlas. Ikhlas, tapi ekspresinya sedih. Tetap seri ya saya lihat Pak Setnav. Ya, kita akan ikhlas saja. Udah ikhlas ya? Dari mana tahu sedih? Anda perhatikan, alisnya menurun sebelah kiri walaupun ia berusaha tersenyum. Agak tidak sinkron antara senyuman sosial dengan alis yang mengalami penurunan. Bapak Setnav sedih berada di sana walaupun berusaha untuk ikhlas dari kalimat ini. Ekspresi selanjutnya. Menarik sekali ekspresi ini. Pak Setnav ada yang pernah nawarin enggak? Kalau mau dapat fasilitas, bayar lebih. Saya sih menunda, mengambil jawaban dari otak sebelah kiri. Ngobrolin yang lain aja sambil mengelus rambut. Menunduk ke bawah. Iya ya Pak Baru ini. Pak Baru ini tertulis ya. Yang lain adalah pokoknya lain. Mengelus rambut adalah menandakan kalau ia mengasihani dirinya sendiri. Menunduk ke bawah ada pengalaman emosional atas pertanyaan tersebut. Berbarengan dengan ekspresi wajah takut dan marah. Marah karena menukik alis takut. Karena terbuka bibir. Kombinasi yang sempurna pada saat pertanyaan tersebut. Ditambah dengan kondisi mengelus rambut. Astinya ia mengasihani dirinya sendiri dengan kondisi yang ada. Serta adanya tawaran tersebut buat dirinya. Namun ia tidak mau menjawab karena sesuatu situasi dan kondisi lain hal. Yang ia pilih adalah menghindar dari jawaban pertanyaan itu. Tidak suka hak dan kewajiban Anda direnggut? Maka jangan pernah berada di dalam lembaga permasyarakatan. Oleh sebab itu jangan pernah mengambil hak dan milik orang lain. Apa yang terjadi pada kerboliar ini? Sanggupkah ia menamatkan anakkah dari ancaman singa kelaparan? Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.